Pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya Tere Flouris Hari ini saya akan mempraktekan atau mencoba untuk menunjukkan kepada pemirsa bagaimana caranya mengatasi masalah anggre bulan yang sudah tua dan juga akarnya musuh nah ini pemirsa keadaannya seperti ini ya ini sudah panjang ya tungkus aja ini sudah tidak bagus lagi ya sudah terlalu panjang ya udah terlalu tua dan juga akar-akarnya ini akar-akarnya ini pada busuk ya pemirsa jadi ini langsung nanti akan kita kita bongkar ya kemudian akar-akarnya yang busuk akan kita buang langsung kita bongkar ya pemirsa tapi ya ini ini sebenarnya akar-akar sudah banyak bermasalahnya ini kalau dia bermasalah pemirsa akarnya busuk pasti dibuka juga mudah nah ini dia ya karena akarnya makanya tidak kuat lagi mencengkerang kemedianya ini pemirsa nah ini masih ada yang dibawah ya lembas kebawah akarnya jadi kita potong aja pemirsa ini nah ini kebanyakan akarnya juga sudah ada busuk ya pemirsa makanya ini harus kita harus repotin ya masih susah ini ini pupuk selurilis ya kosmokot nah ternyata ini banyak akarnya dibawah pemirsa kita lihat nih ya kita lihat nih ya dan ini ternyata akarnya memang sudah busuk air mudah ini ini busuk semua tangannya nih jadi makanya ini juga ke daunnya ya pemirsa ya ini juga daunnya tidak sehat ya karena akarnya juga tidak sehat jadi nanti ini akan kita buang semua akar-akarnya yang busuk kita potong kita buang ya kemudian nanti ini batangnya juga karena sudah terlalu ini panjang ya tapi ada kebetulan akarnya putus ya kebedaan akarnya putus ya ini ya ini sebenarnya sudah busuk semuanya ya tuh akarnya ya ini beberapa waktu yang lalu sudah saya saya buang mosnya pemirsa ini tadinya masih ada mosnya ya jadi itulah pemirsa sebaiknya mos itu yang apa ya bawaan dari serernya dulu itu kita buang semua saja ya apalagi kalau di kebun saya ini pemirsa itu penuh hujan ya jadi kalau alangkah tidak tidak aman ya kalau ada mosnya ya ini ya kalau misalnya sudah busuk semuanya ini ini ya akar-akarnya ternyata sudah busuk semuanya ya ini sudah pada toprak semuanya ini tidak bisa diselamatkan lagi pemirsa akarnya ini kita pilih semua ya kita buang semua nah kita buang semua ini yang ada saja kita selamatkan ya yang lain kita pilih semuanya jadi ya ini kita pilih semua ini tapi kita juga nggak bisa diselamatkan lagi semuanya dimana ya ini sampai bertanggung-tanggung ini ya nah di pemirsa tinggal beberapa ya beberapa akarnya yang sehat ya ini karena kemarin sudah dikasih fungsi dan banyak-banyak ya pemirsa ternyata tidak menolong ya kemudian ini ini karena dakarnya pemirsa sudah tumbuh ya dan ini tidak terlalu bagus ya tidak bagus kalau kalau panjang gitu ya terlalu panjang ya jadi nanti kita akan potong ya potong kita akan potong dan kita akan tempel saja ya kita tempel di kayu ya kita potong nanti ya kita kasih apa di beliau ini ini kita kasih kita kasih apa di beliau ini ya Pak kalau alkohol ya kita kasih alkohol gini nah pemirsa kita akan gunting ya kita akan gunting segini ya kita masih ada ini sisa itu nanti kita bisa tumbuhkan ya ini kita tunggu segini ya ini masih ada akarnya ke atas ya kita tunggu di sini tempat di apa di bawah akar biar tumbuh ya karena ada yang tumbuh ini ya dan ini ternyata sampai di sini sudah coklat pemisah jadi ini udah mati ya kebahu udah mati ya berarti ini ini kita buang ini kemudian yang tersisa ini ya ini 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 tanda ngetumbuh disini ya ini kita akan rendam dengan pun sidap pemisah karena dia ini masalah dengan nakarnya ya kita akan rendam dulu dengan pun sidap ini pakai saya pakai antrakol ya pemirsa ini nah saya tidak rekomendasikan merek hanya yang ada sama saya ini antrakol saja jadi kita cukup ini pemirsa kita cukup satu satu sendok teh ya satu sendok kecil ya kemudian kita juga campur ini dengan B1 untuk merasa pertumbuhan akar yang biasa nah ini kita juga kasih satu sendok teh saja ini sedikit ya nah kita kasih satu sendok teh juga ini 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 air biasa ya pemirsa hanya tempatnya saya taruh di air mineral ya di botol air mineral supaya mudah ini membarangnya ya gitu ya nah kita akan rendam karena tadi akarnya bermasalah pemirsa ini kita rendam dulu ya ini kita rendam dulu ya ini disini ada biar disini kita ada kasih anti jamurnya ya kita rendam kita kurang lebih rendam selama 15 menit ya pemirsa karena kita buru-buru ini akan kita lakukan kita perlakuan kita tanam ya pemirsa boleh agak lama gitu ya nah kita akan tanam dengan media ini pemirsa ya kita akan tanam dengan media pakis ya kemudian akan kita kita ikat nih ya ini media untuk memberi kelembapan karena saya masih trauma pakai mos ya pemirsa jadi saya pakai ini saja ya pakai tali tali dari ranyaman sabut kelapa ini ini pakis ya pakisnya pakisnya juga kita kasih ini ya sudah ya ya kemudian ini yang pemirsa ini kita sudah ada contoh dari yang pernah saya ini saya tinggalkan ke sini pemirsa ini kemarin sudah hampir mati ya ini sekarang sudah subur ini akar-akarnya bagus ya ini akar-akarnya pertumbuhannya bagus ya jadi saya tidak pakai mos lagi pemirsa ya ini tuh cukup bagus pertumbuhannya ini saya kasih pupuk ini semua rilis ya Osmocode Dekastar yang 16-16-16 ya nah ini saya akan lakukan seperti ini karena yang kemarin ini hasilnya bagus nah langsung sahabat langsung saja pemirsa ini sudah selesai kita renam ya ini selesai kita renam nah nah begini ya nah begini ya sudah langsung saja kita ikat ya kita agak ke bawah ya pemirsa ini ya yang begini nih langsung kaca akan kita ikat dengan ini tapi saya ingatkan pemirsa ini tali dari sabuk gelapa ini sebelum kita pakai kita rendam dulu ya selama 24 jam kita dibuang talinya nanti kalau kita rendam itu dia akan berwarna merah-merah seperti itu aku bisa itu akan kita buang ya karena itu itu mengganggu pertumbuhan dari akar tanah mas ini kita ikat begini kita ikat begini kita ikat begini kita ikat begini terus ya kita ikat begini ini untuk memberi kelembapan ya pemirsa karena di tempat saya ini relatif panas jadi kita ikat begini kita ikat begini kelembapan dari sini ya ini kemudian pangkal akarnya kita tidak tutup semua ya pemirsa ini masih tersisa ya disini ya masih tersisa tadi nah ini ya ini calon akarnya tadi masih nampak setelah kita tidak menang semua ya setelah pemirsa begini saja nih nah ini ya tunggu ya begini saja ya terus pilih kita akan kita ikat ikat dengan ini ya pemirsa kita ikat begini ya supaya tidak lepas ya namun kan sanctions terima kasih bahagian bahagian fah cip huh Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih